selamat datang di video pembelajaran kali ini pertemuan sebelumnya kalau teman-teman sudah belajar mengenai badminton, renang, dan bela diri semoga dengan ilmu yang sedikit dengan teman-teman mencari sendiri itu bisa menambah pengetahuan teman-teman terhadap materi-materi yang ada dalam PJOK atau sport baik, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai PHBS oke, apa itu PHBS mari kita cari tahu sama-sama sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama baca basmala, bismillah, urahman, arim baik, teman-teman, kita akan belajar tentang PHBS bukan panitia hari besar sejarah atau itu ya bukan ya ini adalah singkatan dari pola hidup bersih dan sehat nah, seperti itu ya jadi, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pola hidup bersih dan sehat apa itu pola hidup bersih dan sehat mari kita cari tahu oke, pola hidup bersih dan sehat itu adalah semua perilaku kesehatan dilakukan karena kesadaran pribadi oke, kita garis bawah yang ini ya kita tengah yang ini kita partajam yang ini adalah kesadaran pribadi jadi, pola hidup bersih sehat ini akan menjadi suatu pola apabila sudah muncul kesadaran dari pribadinya itu sendiri kalau misalnya belum terjadi kesadaran belum muncul kesadarannya maka tidak akan menjadi pola hanya sebatas rutinitas kalau misalnya rutinitas ya hanya kalau misalkan ingat dijalankan kalau tidak ya enggak gitu loh kalau misalnya sudah menjadi pola itu sudah terpola jadi harus seperti itu begitu ya jadi, pola itu adalah sesuatu yang sudah dilaksanakan secara terbiasa awalnya terpaksa kemudian terbiasa lama-lama menjadi pola nah, itu adalah sistematika dari pola kalau misalkan kesadarannya sudah muncul bagus nanti polanya pun akan berjalan kalau misalkan polanya belum mampu dimunculkan hidup bersih sehat ini enggak bakalan bisa tercapai ya, jadi intinya adalah ada di sini pola dan kesadaran pribadi kita lanjutkan sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri lihat diri sendiri dulu selesai dengan ayat Al-Quran jagalah dirimu Tuhan dirimu dulu dan keluarga dari api neraka kalau misalkan kita mengikuti hal dari sini dengan teks ini adalah sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan menolong diri sendiri dulu baru menolong orang lain seperti itu ya yang kesehatan setelah memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat seperti itu dari sendiri dulu baru ke orang lah orang lain sangat sinarik sekali baik kita lanjutkan teman-teman oke tujuan PHB itu apa sih teman-teman lihat segala sesuatu itu pasti ada tujuan ya tadi pola kita membuat pola seperti itu tujuannya untuk apa satu meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadar tahuan penyadar tahuan agak amin juga ya proses penyadar tahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku hidup sehari-hari yang bersih dan sehat seperti itu ya jadi sadar dulu kalau misalkan kita tadi balik lagi disini ya nah ini kesadaran lihat dari awal pun kesadaran sudah muncul di tujuan ini di tujuannya lihat di tujuan pun ini adalah penyadar tahuan jadi sadar kemudian setelah sadar dia sudah jadi tahu dia meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadar tahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku hidupan sehari-hari yang bersih dan sehat itu adalah tujuannya adalah mengajak atau mengedukasi masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat gitu loh ya menjadarkan masyarakat yang belum belum tahu yang belum mampu mencapai pola tadi terus memberitahukan masyarakat banyak tentang hidup sehat manfaat hidup sehat itu seperti apa manfaat hidup sehat untuk apa terus tujuannya itu untuk apa ini bagus sekali sebetulnya kalau misalkan pola ini sudah tertanam di masyarakat banyak minimalnya dalam diri kita sendiri dulu itu ya tadi tujuannya adalah meningkatkan kualitas kesehatan ini adalah tujuan utamanya meningkatkan kualitas kesehatan karena sehat itu kita sendiri yang ciptakan teman-teman sebetulnya yang sakit itu menurut mister ya yang sakit yang mahal itu bukan bukan sehat loh sakit yang mahal itu kalau sehat itu justru gratis dengan kita mau melakukan pola-pola hidup bersih ini kita bisa mencapai derajat sehat ini tapi kalau misalkan kita sakit apa yang harus kita keluarkan aset tabungan bahkan apapun itu untuk mengobati diri kita jadi sehat itu murah sekali sangat gampang sekali yang mahal itu adalah sakit itu dari teacher itu tapi kalau misalkan teman-teman punya statement lain silahkan baik sampai sini mister harap teman-teman paham mengenai tujuan dan mana dari PHBS ini untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat kita lanjutkan tatanan PHBS ini PHBS ini ada apa aja sih jadi tatanan itu mana aja sih instansi mana aja sih yang harus menaruhkan pola oh ke PBHS ini salah ya PHBS habisnya PHBS pola hidup bersih dan sehat jadi ya mohon maaf nih typo jadi tatanan pola hidup bersih dan sehat tuh dimana aja sih kita lihat yang pertama yang pertama ada di rumah tangga berawal dari rumah semuanya berawal dari rumah semuanya berawal dari rumah ada adis yang menatakan adalah Al-Ummad Madrasatul Ula jadi ibu adalah madrasa pertama bagi anaknya jadi kalau misalnya kita kaitkan ya memang semuanya berawal dari rumah seperti itu ya sebenarnya dari rumah kalau misalnya di rumahnya tidak terbiasa dengan pola hidup bersih dan sehat bagaimana mau bisa menyadarkan orang lain karena tujuannya adalah apa maknanya adalah menyadarkan diri sendiri dulu begitu ya kalau misalkan diri sendirinya udah udah sadar udah tau ngajak masyarakat pun gampang dengan gak berkeluar-keluar dengan kita menunjukkan bahwa kita tuh sedang berbuat tadi ya pola hidup bersih dan sehat itu orang-orang bakal ingat oh iya nih misalkan si A si A tuh berperilaku hidup sehat oh si A tuh enak liatnya seger fresh terus jarang stress terus jarang sakit terus orang-orang tuh pasti apa sih dia rahasianya apa sih yang dilakukan nah kalau misalkan kita udah mulai masuk ke pola itu terus kita tunjukkan ke masyarakat pasti masyarakat banyak yang mau meniru kita seperti itu ya oke pertama di rumah tangga yang kedua di mana di sekolah nah di sekolah oke sejauh ini teman-teman merasakan gak bahwa di sekolah kita menurunkan pola hidup bersih dan sehat pasti sangat teman-teman selalu menciptakan sebelum pembelajaran membuang sampah pada tempatnya makan sambil duduk minum sambil duduk itu sudah menunjukkan pola hidup bersih dan sehat sekali gitu ya gak gunain sepatu ke dalam kelas terus selalu bersih-bersih selalu menjaga ruangan itu salah satu indikator ya indikator dalam pola hidup bersih dan sehat nanti kita lihat indikatornya ada apa aja yang kedua ada di sekolah tadi rumah tangga yang kedua di sekolah yang ketiga di mana yang ketiga ada di tempat kerja sekarang nanti di waktu yang akan datang teman-teman bekerja insyaallah di tempat yang paling nyaman teman-teman mau di tempat yang benar-benar teman-teman impikan entah itu pengusaha jadi pengusaha jadi karyawan jadi apapun itu jadi guru apapun itu coba terapkan pola hidup bersih dan sehat gitu ya oke ini tempat kerja yang ketiga yang keempat di mana coba nah di tempat itu disarana kesehatan ini adalah tugasnya dari apa sarana kesehatan itu sendiri mereka yang mengedukasi ke atas ke atas ke atas sini kita yang menjalankan seperti itu awalnya dari sini naik sini naik sini seperti itu kemudian yang terakhir adalah tempat umum nah di tempat umum adalah masyarakat banyak maksudnya masyarakat banyak jadi kalau misalkan pola kita tadi pola hidup bersih dan sehat kita sudah muncul dimanapun itu kita akan bisa menerapkannya baik sekarang indikator PHBS indikator PHBS itu ada apa aja sih teman-teman pertama mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan indikator itu apa aja sih yang harus dilakukan untuk mencapai pola hidup bersih itu nah pertama ada mencuci tangan dengan air yang mengalir dan kita sudah sering melakukan ini sudah paham sekali ada beberapa teknik yang diberikan ada 6 cara ataupun yang diberikan menteri kesehatan pokoknya ada yang 6 langkah atau 7 langkah terlupa pokoknya segitu muncul tangan dengan air mengalir dan mengurang sabun kita sudah sering mengurangkan ini di sekolah pun kita sering yang kedua yang kedua mengonsumsi jajanan sehat di kantor sekolah nah ini jadi gak asal makan apapun kita beli apapun kita minum enggak kalau misalkan kita sudah melakukan pola hidup bersih dan sehat kita pasti milih-milih jajannya jajannya yang pasti menyehatkan badan kita gak bakalan yang nyeri yang merugikan badan kita baik seperti itu yang ketiga ada menggunakan zaman yang bersih dan sehat nah ini nih perlu digasibawahi ketika kita sudah buang hajat atau buang air jangan lupa teman-teman diseram yang banyak nah kita kadang-kadang lupa habis buang air kecil biasanya itu langsung keluar gitu ya udah basuh terus langsung keluar gak diseram lagi nah itu kebiasaan yang buruk oke baik di rumah maupun di sekolah atau di tempat umum biasakan ketika sudah membuang air atau buang hajat siram dengan baik dan bersih seperti itu ya biar gak ada kemampuan-kemampuan yang menempel kemudian yang ketiga ada yang keempat ada olahraga yang teratur dan terukur nah ini olahraga yang teratur dan terukur terukur itu menurut waktu menurut waktu dan kemampuan kita jangan olahraga di bawah matahari terik jangan olahraga di malam-malam jangan itu kurang baik gitu ya terus teratur misalkan seminggu tiga hari seperti itu ya nanti ada resnya dua hari lakukan lagi olahraga seperti itu ya itu di luar rumah ya di luar jadwal di sekolah baik yang kelima oke yang kelima tidak merokok ini nih teman-teman bahaya sekali ketika merokok mau konsumsi rokok teacher tegaskan lagi pada yang ikhwan jangan pernah-pernah sekali mendekati rokok mendekati pun jangan ya ini sangat merusak sekali untuk kalian merusak sekali baik itu ya yang keenam adalah menimbang berat badan dan tinggi badan teratur sebulan sekali lihat kenapa harus menimbang dan mengukur tinggi badan karena dalam pola hidup bersih ini kita tuh mengukur berat badan kita untuk mengetahui apakah kita obesitas atau enggak gitu loh ya terus ini fungsinya buat apa kita mengukur terus menimbang badan kita ideal gak sih seperti itu kalau misalkan kita obesitas balik lagi kita kayak yang indikator sebelumnya olahraga yang teratur biar kita mencapai tubuh yang ideal ideal seperti itu kalau misalkan kita obesitas gerak pun susah seperti itu ya aktivitas pun aktivitas pun bakal susah seperti itu yang ke tujuh memberantas jentik nyamuk nah ini nih yang sering kita lupa jadi kalau misalkan di rumah di sekolah ada genangan air kita buang meminimalisir jentik nyamuk ataupun nyamuk-nyamuk berterlurus itu kalau misalkan ada menyamuk-nyamuk berterlurus itu pasti nyamuk banyak-banyak berterbangan di situ dimanapun anda berada dimanapun teman-teman menemukan ada genangan air di sebuah tempat itu buang airnya itu ya baik teman-teman yang terakhir adalah membuang sampah pada tempatnya kita sering sekali nih kita selalu membuang sampah ke tempatnya di sekolah dimanapun berada buang sampah pada tempatnya itu menunjukkan akhlak yang baik akhlak yang mulia itu ya itu menunjukkan akhlak yang mulia baik gampang sekali terlihatnya indikatornya tapi kalau indikator ini akan menjadi sulit apabila kita tidak menjalankannya seperti itu baik teacher mau ajak kepada teman-teman dari indikator tadi ayo kita mulai sedikit-sedikit misalkan indikator pertama dulu dua dulu tiga dulu bertahap sama indikator ke-8 ya seperti itu oke baik manfaat PHB itu apa aja sih PHB yang paling utama adalah keterciptanya masyarakat yang sadar kesehatan nah itu balik lagi ya jadi untuk meningkatkan kesadaran oke kalau manfaat PHB di sekolah adalah merupakan bagian kegiatan memberikan siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah untuk mau melakukan pola hidup sehat intinya menyadarkan semua stakeholder yang ada di sekolah siswa, guru, karyawan, dan lain baik terima kasih teman-teman itu dari teacher semoga bermanfaat sebelum kita akhiri malah kita membaca Alhamdulillah 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 Amin akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh